Perjuangan ini bukan milik kami, keluarga korban saja. Tapi ini adalah perjuangan kita bersama ketika demokrasi dirampas dari kehidupan berbangsa kita. Bagaimana khasasi manusia mau diinja-inja? Karena hari ini kita bisa melihat penjahatnya maju jadi calon presiden. Apakah itu lima tahunan? Iya kalau yang muncul orangnya itu-itu aja. Kalau yang lain ya kita ngomong lagi yang lain. Bukan soal kasus penculikannya kemudian, tapi kasus apa, kejahatan apa yang dia bawa. Jadi jangan kemudian memutarbalikan fakta bahwa kita selalu memunculkan lima tahun sekali. Hei kemisan di sini, setiap kemis kita berdiri di sini, kita ngomong soal kasus penculikan, tapi di sana budak. Kalau enggak sudah selesai. Betul enggak? Nah itu yang terjadi hari ini. Saya harus bicara apa pada anak saya ketika para penjahatnya maju dan kemudian jadi presiden? Itu hal yang sangat memalukan. Tidak hanya buat saya, tapi buat bangsa ini juga. Karena menormalisasi kejahatan. Dan itu adalah sebuah ruang di mana rasa malu itu sudah hilang. Emang itu kita?